Upaya kedua dari mantan juara UFC Francis Ganno untuk beradu kekuatan di ring tinju tidak berjalan sebagus dari yang pertama dilakukannya ketika menghadapi Tyson Fury. Dengan melawan mantan juara WBC Anthony Joshua semuanya menjadi berubah dan pertarungan berakhir dengan lebih awal akibat beberapa pukulan yang keras menghantam ke wajah Ganno. Pertarungan tinju yang semula direncanakan selama 10 ronde itu akhirnya selesai di saat pertarungan baru berjalan 2 ronde dengan AJ yang mampu menjatuhkan The Predator dengan total 3 kali menjatuhkan dalam pertarungan tersebut. Oh, yeah, baby. You're going to have to survive, don't you? Let's get it out! I'm ready today, tomorrow, once I step in there. My journey in the UFC is so quick. Intimidated? I'm intimidated by nobody. Boom! 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 Setelah dalam pertarungan pertamanya di kelas berat WBC melawan sang juara Tyson Fury, meskipun dalam acara ini bukan merupakan acara tinju resmi dari peringkat divisi akan tetapi dari pertarungan awalnya tersebut, Ganno berhasil menjatuhkan Fury meskipun akhirnya mantan juara UFC itu kalah dalam hasil penghitungan suara yang dianggap kontroversial. Dan dari sini mulailah muncul keyakinan terbaru dari mantan juara UFC tersebut untuk terus mengabdikan keterampilan boxingnya, apalagi setelah mendapat posisi di peringkat ke-10 kelas berat WBC. Berlatih khusus dalam hal serangan bersama mantan juara kelas berat sejati Mike Tyson, Ganno tampaknya masih memerlukan banyak perkembangan dan pengalaman untuk terus berjibaku di ring tinju. Pasalnya, dari pertarungannya yang kedua ini Joshua tidak memerlukan waktu yang cukup melelahkan untuk mampu mengkandaskan harapan petarung yang kini juga bergabung dengan promosi MMA-nya yang baru, PFL. Dari kekalahannya ini mencatatkan rekor terbaru bagi Francis di ring tinju dengan dua kekalahan beruntun dari dua penampilannya, sementara bagi Joshua dengan rekor terbarunya 28 kemenangan dan tiga kekalahan, tidak terlalu menganggap dari kemenangannya ini seperti sebuah kemenangan yang besar baginya meski mampu mengakhiri di menit kedua 28 detik di ronde kedua. Pertarungan yang berawal dari penampilan yang cukup apik bagi Ganno namun itu tidak berlangsung lama, dengan memulainya untuk mendaratkan satu hukiri yang bagus ketika memulai pertarungan. Kemudian Francis juga kelihatan terus-menerus menawarkan teknik yang sama di momen pembuka. Setelah ini berlangsung giliran Joshua yang mulai mencetak pukulannya ke arah tubuh Francis, dan kemudian mantan juara dunia itu mulai mempelajari jarak dan pergerakan di belakang jeb kiri. Ganno membalasnya dengan mendaratkan pukulan kanan yang kuat, namun segalanya dengan cepat berbalik dari aksinya tersebut. Joshua tiba-tiba menyerang Ganno dengan pukulannya yang keras, dan dari beberapa serangan yang dilakukan oleh Joshua ini membuat mantan juara UFC itu kalah dalam hitungan pukulan. Francis kembali menenangkan dirinya dan kembali berdiri untuk mengakhiri ronde tersebut. Dan ketika ronde kedua berlangsung dengan pendekatan penuh perhitungan dari kedua petarung, Joshua mendaratkan pukulan kanannya sebagai satu pukulan bersih pertamanya di ronde kedua, meski Ganno terlihat terus memberikan tekanan ke arah depan di belakang jeb kirinya. Akan tetapi sekali lagi Joshua mengeluarkan jurus serangan yang tanpa diduga Ganno sebelumnya. Dalam sekejap Joshua menghantam Ganno dengan tangan kanannya hingga membuat The Predator terjatuh di hadapan ribuan mata yang menyaksikan di arena Arab Saudi. Melihat Ganno yang telah tersungkur, sang wasit langsung melaksanakan tugasnya untuk menghitung sampai di mana kemampuan Ganno bertahan. Ternyata Ganno berhasil mampu untuk bangkit kembali dan siap melakukan pertarungan lanjutannya. Namun semua dari kemampuannya untuk kembali berlaga tidak semudah yang dibayangkan, karena tidak lama setelah Francis mampu bangkit Joshua dengan cepat memberikan satu pukulan dari huk kanannya yang akhirnya menidurkan Ganno dengan pulasnya. Melihat dari kejatuhannya yang kedua ini wasit tidak ingin mengganggu tidurnya dan lebih baik menyatakan bahwa pertarungan selesai dengan kemenangan KO Joshua di ronde kedua. Kekalahan KO dari Joshua ini sama sekali bukan satu kekalahan yang bisa menghibur bagi penggemar tinju. Pasalnya tidak sedikit yang berharap agar Francis mampu mengalahkan Joshua untuk potensi pertarungan yang berikutnya. Dengan mengincar target sabuk kelas berat. Namun tampaknya perjalanan Ganno di ring tinju tidak semudah yang direncanakan bagi seorang lulusan MMA. Hal ini jelas terlihat dari bentuk pertahanan Ganno yang cukup terbuka hingga sangat memberikan peluang dari beberapa serangan lawannya. Selain itu dalam hal kecepatan serangan, Ganno yang bisa dikatakan sebagai wakil dari MMA untuk berkompetisi di ring tinju. Rasanya belum mampu mencukupi kecepatan dari Joshua yang terlihat bermain cukup rapi dari label pola permainannya yang tidak tergesa-gesa. Dan akhirnya Joshua mampu mengembalikan apa yang sempat diragukan penggemar tinju dengan kedatangan sang predator di olahraga mereka. Setelah sebelumnya sang juara Tyson Fury yang juga memenangkannya namun dalam hitungan yang sangat tidak memuaskan penggemar. Setelah kemenangannya dari mantan juara UFC ini, Joshua mengalihkan fokusnya kepada pemenang antara Tyson Fury vs Oleksandr Usik yang akan digelar pada tanggal 18 Mei yang akan datang. Namun dari pengalihan fokusnya itu sang mantan juara juga melanjutkan sentimennya kepada lawan yang baru saja dijatuhkannya. Joshua pun menyampaikan pesan singkat kepada Gano Usai mengalahkannya di Arena Riyadh dengan mengatakan, Dia bisa bertarung kembali, aku mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh meninggalkan tinju. Dia bisa melakukannya dengan baik, dan satu hal yang harus diingat bahwa dia telah dua kali bertarung dan dia melakukannya dengan baik. Dia bisa berkembang pesat jika tetap berdedikasi, akan tetapi itu semua terserah dia. Kata Joshua yang sepertinya ingin mengembalikan rasa kepercayaan diri dari Gano setelah dia akhirnya mengkandaskan mimpi dari seorang mantan juara divisi kelas berat UFC. Selain itu seperti yang diberitakan oleh media setelah pertarungannya ini, bahwa Joshua tidak main-main untuk meningkatkan kemampuan bertinju Gano. EJ mengatakan kepada salah satu anggota rombongan Gano bahwa dia ingin mendukung yayasan kelas berat dari Kamerun itu di masa depannya. Dan ini mengartikan jika Joshua memang benar-benar ingin membantu keinginan Gano untuk kembali berkempetisi di ring tinju. Karena bukan tidak mungkin dari kekalahannya ini Gano merasa perjalanannya akan kembali sulit untuk memperoleh pertarungan elitnya dari promosi tinju, di mana promosi ini biasanya langsung cepat mengklaim potensi yang kembali digelar dari peringkat terbawah. Meski demikian sebaiknya bagi Gano, mantan juara UFC itu harus lebih memokuskan kiner jaring tinju dan bukannya kembali mencampur adukannya dengan promosi MMA, agar bentuk permainannya bisa sempurna sebagai gaya pemain tinju. Karena selepas kekalahannya ini Gano akan kembai berjibaku di akhir tahun ini bersama promosi MMA PFL dengan melawan juara divisi kelas berat Renan Ferrera. Dan setelah kekalahannya ini Gano berpesan kepada penggemarnya dengan menyatakan permintaan maafnya yang telah mengecewakan para penggemarnya. Akan tetapi Gano berjanji untuk kembali memberikan perbedaan di hari lain di pertandingan yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.